Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Akilah Hizatul Ummah kelas 6 Akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1-10 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahillazi anzala ala abadihil kitab A'badihil kitab wa lam yaj'allahu iwajan qayyiman liyunzir ba'sa Qayyiman liyunzir ba'sa shadidam min ladun huwa yubashir al mu'minin Wa yubashir al mu'minin aladhina ya'maluna assalihati anna lahum ajran hasanah Ma kisina fihi abadah Wa yunzir aladhina qalut tahazallahu waladah Ma lahum bihi min ilmi wala li'abaihim Kaburas kalimatan tahruju min akwahihim Iyakuluna illa kaziba Fala'allaka bahi'un nafsaka alaha asarihim Illam yu'minu Illam yu'minu bihada alhadisi asafa Inna ja'alna ma alal ardi zinatallaha linabaluwahum Linabaluwahum ayyuhum ahsanu amala Wa inna la ja'ilunama alayha so'idan juruzah Amhasibata anna ashabal kahfi warakimikanu min ayatina ajabah Idz awal fitayatu ilal kahfi faqalu rabbana atina Rabbana atina min ladunka rahmataw wahayyik lana min amrin harashada Sadakallahul azim Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya Dan dia tidak menjadikannya bengkok Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mu'min yang mengejarkan kebajikan Bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu Begitu pula nenek moyang mereka Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka Mereka hanya mengatakan suatu kebohongan belaka Maka barangkali engkau Muhammad akan mencerakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya Untuk kami menguji mereka siapakah diantaranya yang terbaik perbuatannya Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang diatasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua yang mempunyai rokim Itu termasuk tanda-tanda kebesaran yang kami menajubkan Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua Lalu mereka berdoa Ya Rabb kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu Dan sepurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami Maha benar Allah dalam segara firmannya Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran Termusuk golongan surat Makyat Arti surat Al-Kahfi adalah buah Surat ini merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat Adapun ayat yang harus dibaca pada surat Al-Kahfi adalah Ayat 1-10 Diketahui bahwa ayat 1-10 menggantung keistimewaan yang luar biasa Hal ini telah dijelaskan dalam sejudah riwayat tertis Dia menjadikannya kitab yang lurus agar dia memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mu'min yang mengerjakan kebajikan Bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik Quran Surat Al-Kahfi ayat 2 Taukah sahabat, berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 2 Bahwa diantara fungsi Al-Quran adalah sebagian peringatan dan kabar yang benar Dalam surat Al-Kahfi ayat 2 juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!